Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan administrasi laboratorium Kami dari kelompok 6 beraguntakan Revier Gawindarti Anies Putiah, Fatima Zahra dan saya sendiri Lydia Maldina Putri Disini kelompok 6 akan mempresentasikan yang pertama ada pengertian dari administrasi laboratorium yang kedua ada jenis-jenis dari administrasi laboratorium dan yang terakhir ada pentingnya administrasi laboratorium yang pertama tadi sudah dibahasakan bahwa akan dijelaskan pengertian dari administrasi laboratorium apa itu administrasi laboratorium jadi administrasi laboratorium diartikan sebagai suatu pencatatan atau inventaris fasilitas laboratorium sehingga dapat diketahui jenis dan jumlah dari tiap jenis dengan tepat administrasi laboratorium ini juga meliputi segala kegiatan administrasi yang ada di laboratorium kegiatan administrasi laboratorium adalah kegiatan rutin terutama mengenai penggunaan peralatan yang ada sesuai dengan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh karena itu kegiatan administrasi merupakan kegiatan rutin yang berkesinambungan maka kegiatan administrasi ini perlu dipersiapkan dan dilaksanakan secara berkala dengan baik dan teratur jenis-jenis pengadministrasian yang pertama pengadministrasian bangunan atau ruangan laboratorium yang kedua pengadministrasian fasilitas umum laboratorium yang ketiga pengadministrasian alat laboratorium yang keempat pengadministrasian bahan kimia di laboratorium yang kelima pengadministrasian ketenagaan di laboratorium yang keenam pengadministrasian kegiatan laboratorium pengadministrasian bangunan atau ruangan laboratorium misalnya ruangan praktikum ruangan persiapan ruangan penyiapan green house dan lain-lain ruangan-ruangan tersebut harus tercatat namanya ukurannya dan kapasitasnya dalam format A pengadministrasian fasilitas umum laboratorium fasilitas umum laboratorium adalah barang-barang yang merupakan perlengkapan laboratorium untuk mengadministrasikannya digunakan 4 macam format yaitu format B1 B2 B3 dan B4 barang-barang fasilitas umum meliputi meja tulis lemari alat atau bahan saklar listrik bak cuci meja praktikum tanki gas perlengkapan P3K instalasi listrik ataupun komunikasi lemari asap termometer ruangan papan tulis barometer ruangan papan pengumuman kursi atau bangku lampu meja demonstrasi instalasi air barometer meja tik atau komputer OHP instalasi gas alat penangkal kebakaran blower keran air atau gas jam dinding lemari es perkakas bengkel penuntun praktikum rak alat atau zat dan handbook format b1 atau kartu barang kartu ini digunakan oleh petugas di setiap laboratorium jika suatu sekolah memiliki beberapa jenis laboratorium maka untuk barang sejenis nomor kartu di setiap lab harus sama juga kartu ini hanya digunakan untuk satu macam barang perhatikan format berikut yang pertama pada bagian atas kartu barang tertera abjad dari A sampai Z untuk memberi label nama awal dari suatu barang misalnya barometer dan blower kedua barang tersebut diawali dengan huruf B maka huruf-huruf lainnya dari C sampai Z harus dihilangkan dengan cara mengguntingnya yang kedua secara alfabetis hurutan kata barometer atau BA lebih dahulu dari kata blower atau BL maka barometer bernomor B1 dan blower bernomor B2 yang ketiga nama barang diisi dengan nama yang lazim digunakan misalnya barometer yang keempat golongan barang dimaksudkan apakah barang tersebut termasuk perkakas barang optik barang elektronik perabot dan sebagainya yang kelima kode barang disesuaikan dengan kode yang diberikan oleh pabrik atau buku katalog yang keenam ada nomor induk nomor induk adalah nomor pada buku induk atau daftar barang yang ketujuh ada lokasi penyimpanan diisi dengan R underscore atau L underscore atau RK underscore atau TK underscore R L RK dan TK menyatakan ruangan lantai rak dan tingkat yang keelapan ada tanggal diisi dengan tanggal bulan dan tahun saat penerimaan barang atau pengeluaran barang yang ke sembilan di bagian sebelahnya kartu barang tersebut memuat informasi tentang riwayat barang yang memberi keterangan tentang pelaksanaan pemeliharaan atau perbaikan dari barang tersebut nah contoh dari kartu pemeliharaan yaitu seperti di gambar isinya ada nomor tanggal tanggal pemeliharaan atau perbaikan dikerjakan oleh siapa biaya sumber dana nomor dan tanggal terkait SPK atau kontrak dan berita cara pemeriksa atau penang jawab serta keterangan selanjutnya ada format B2 terkait daftar barang atau buku induk nah isi dari format B2 yaitu ada nama sekolah nomor urut nomor induk nomor kode nama barang spesifikasi terdiri dari merek ukuran pabrik jumlah barang yang baik dan jumlah barang yang rusak serta keterangan dan terdapat tanda tangan dari kepala sekolah ke toilet serta petugas lab selanjutnya ada format B3 yaitu terkait daftar penerimaan atau pengeluaran barang isi dari format B3 yaitu ada nama sekolah nomor induk nomor urut nomor kode nama barang spesifikasi terdiri dari merek ukuran dan pabrik jumlah barang baik dan rusak serta keterangan dan terdapat tanda tangan dari yang menyerahkan dan penerima yang terakhir ada format B4 yaitu terkait daftar usulan perbaikan atau pengadaan barang isi dari format B4 itu ada nama sekolah nomor urut nomor induk nomor kode nama barang spesifikasi terdiri dari merek ukuran dan pabrik jumlah harga satuan perkemasan dalam rupiah serta harga total dalam rupiah selanjutnya ada pengadministrasian alat laboratorium informasi yang harus dicantumkan dalam kartu alat yaitu nomor kartu golongan alat nomor induk spesifikasi terdiri dari nama alat merek ukuran pabrik dan kode alat lokasi penyimpanan tanggal masuk dan dikeluarkan dan jumlah alat yang tersedia khusus untuk alat-alat hanggi dan alat keperangkatan harus dibuatkan secara tersendiri karena spesifikasinya lebih banyak nah kartu alat laboratorium ditulis dalam format C1 yaitu isinya ada nama sekolah nomor kartu golongan alat nomor induk spesifikasi terdiri dari nama alat merek ukuran pabrik pabrik kode alat serta lokasi penyimpanan selanjutnya ada pengadministrasian bahan kimia di laboratorium dalam pengadministrasikan bahan kimia menggunakan format D spesifikasi bahan kimia yang diinformasikan yaitu nama-nama Z dalam bahasa Inggris rumus kimia masa molekul atau MR kemurnian konsentrasi masa atau berat jenis wujud warna pabrik dan kode Z kartu Z di laboratorium ditulis dalam format D1 dengan isinya nama sekolah nomor kartu golongan Z nomor induk spesifikasi terdiri dari nama Z rumus kimia MR kemurnian konsentrasi berat jenis wujud warna pabrik kode Z serta lokasi penyimpanan selanjutnya ada form D2 form ini berisi daftar Z yang ada di laboratorium form D2 tercantum spesifikasi Z dengan mencantumkan PA Teg dan wujud PA ini dimaksudkan adalah pro analisis yaitu Z kimia yang kemurniannya tinggi sedangkan Teg atau teknis adalah Z kimia yang memiliki kemurnian teknis atau kurang murni form D2 ini berfungsi untuk membuat rekapitulasi semua Z yang ada pada kartu Z informasi informasi yang terdapat dalam format ini adalah nomor urut nomor induk atau nomor yang sesuai pada kartu Z nomor kode atau nomor yang diambil dari katalog nama Z rumus kimia spesifikasi atau PA tag dan wujud dan jumlah selanjutnya selanjutnya format D3 yang berisi daftar penerimaan atau pengeluaran Z daftar ini berfungsi untuk mencatat Z yang diterima pada saat pemesanan atau mengeluarkan Z ke masing-masing laboratorium informasi yang tercantum dalam format D3 ini meliputi nomor urut nomor induk dan nomor kode Z nama Z spesifikasi alat atau PA tag dan wujud jumlah Z yang diterima atau dikeluarkan dan keterangan selanjutnya ada format D4 yang berisi daftar usulan atau permintaan bahan format ini berfungsi untuk mengusulkan Z yang dibutuhkan informasi-informasi yang terliput dalam format ini adalah nomor urut nomor induk atau nomor sesuai pada kartu Z nomor kode atau nomor dari katalog nama Z spesifikasi atau PA tag dan wujud jumlah Z yang dibutuhkan harga satuan atau kemasan dan harga total selanjutnya ada format D5 yang berisi daftar usulan atau permintaan bahan dari acara praktikum format ini berfungsi untuk mengusulkan Z yang dibutuhkan dari acara praktikum informasi-informasi yang terliput dalam format ini adalah nomor nama Z spesifikasi percobaan 1-10 jumlah alat KB atau kebutuhan AD atau ada dan KR atau kurang selanjutnya format T6 yang berisi daftar usulan atau permintaan bahan dari tiap lab format ini berfungsi untuk mengusulkan Z yang dibutuhkan dari tiap lab informasi-informasi yang terliput dalam format ini adalah nomor namazat spesifikasi mata praktikum 1-10 jumlah alat KB atau kebutuhan AD atau ada dan KR atau kurang selanjutnya pengadministrasian ketenagaan di laboratorium ketenagaan yang terlibat dalam pengelolaan laboratorium terdiri dari kepala atau pengelola laboratorium penanggung jawab praktikum asisten penanggung jawab praktikum teknisi jika ada laboran atau juru lab pengadministrasian ketenagaan laboratorium digunakan format E yang memuat informasi tentang jenis ketenagaan jumlah kualifikasi pendidikan dan rincian tugas atau job description terakhir ada pengadministrasian kegiatan laboratorium kinerja suatu lembaga biasanya ditentukan oleh frekuensi dan kualitas kegiatan yang dilakukannya kinerja lembaga yang baik tentu sangat ditentukan oleh seberapa jauh personel yang ada di dalamnya memfungsikan semaksimal mungkin prasarana dan sarana yang ada untuk mengadministrasikan kegiatan laboratorium digunakan format F yang memuat informasi tentang waktu kegiatan mata kegiatan atau mata pelajaran praktikum judul kegiatan atau praktikum pembimbing kegiatan atau praktikum jenis praktikan dan jumlahnya untuk materi yang ketiga atau materi yang terakhir adalah pentingnya administrasi laboratorium mengapa administrasi laboratorium itu penting apa pentingnya administrasi laboratorium sebenarnya untuk memperoleh informasi tentang keadaan laboratorium dengan cepat dan mudah lalu untuk pendataan semua peralatan yang ada termasuk bahan kimia hardware dan software lainnya yang ada di laboratorium tersebut secara rinci dan teratur yang ketiga sebagai pusat informasi tentang keberadaan suatu alat laboratorium di suatu laboratorium sehingga siapa saja yang ingin menggunakannya akan mengetahui keberadaan alat tersebut atau bahan tersebut yang keempat ada membina kegiatan laboratorium yang lebih baik dan teratur sehingga penggunaan laboratorium dapat dioptimalkan yang kelima mengatur tata cara pemesanan alat sesuai dengan pengembangan ilmu yang ada atau disiplin ilmu yang akan dikembangkan maupun terhadap aplikasi penelitian larutan atau advanced research tertentu yang keenam sebagai sistem evaluasi dan pelaporan terkait dengan laboratorium tersebut dan yang terakhir evaluasi dan pelaporan kegiatan laboratorium yang diharapkan dapat digunakan untuk perencanaan dan pengembangan laboratorium secara berlanjut di masa mendatang mungkin sekian dari kelompok kami kurang lebihnya mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati